Selamat datang, di Entertainment Vot. Kabar kali ini datang dari artis cantik Ayu Ting Ting. Hubungan Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman makin serius, didiria diungkap perasaannya, jangan egois. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Hubungan Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman tampak semakin serius. Pelantun lagu Sambalado itu diketahui sudah akrab dengan keluarga Sang Kekasih. Sementara itu, Bibi Riyadi akhirnya memberi tanggapan soal hubungan Ayu dan Adit. Hal itu terekam dalam Youtube Bibdo pada Jumat, tanggal 13 November 2020. Yang pasti mesti disupport, aku sering baca, ada yang nge-tag ke aku, komen segala macam, netizen yang julid. Maksudnya jangan komentar yang gak bagus. Apalagi dihubung-hubungkan dengan Ipan Gunawan, aku, Sahir Seyik, ungkap Bibi. Ini kan orang mau melanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih jauh, mau ke arah pernikahan. Jadi didukung sepenuhnya supaya bisa berjalan lancar, sambungnya. Pria berusia 39 tahun itu pun mengaku Ayu belum memberinya informasi soal rencana pernikahan. Diketahui Ayu dan Didi pernah dikabarkan dekat. Didi bahkan sempat memberikan kejutan saat Ayu berulang tahun pada bulan Juni lalu. Namun seiring berjalannya waktu, kedekatan Ayu dan Didi mulai memudar. Hal itu pun diakui langsung oleh Didi. Kalau misalnya dibilang dekat ya pasti. Pernah ada momen itu walaupun mungkin gak lama, aku juga gak mau bohonglah. Tapi aku gak tahu dia merasa gimana, ungkapnya. Momen-momen dekat itu di setiap orang pasti ngalamin. Tapi seiring waktu berjalan mungkin memang gak bisa terus. Ya gak apa-apa, gak ada yang salah. Lanjutnya, Didi lantas menegaskan bahwa tidak ada kekecewaan yang ia rasakan. Ia pun mendoakan Ayu dan Adit bisa ke jenjang yang lebih jauh. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.